Nah ini admin posisinya ada di bawah jembatan Pangeran Antasari ini ada warung ya di bawah sini ada warung ini admin beli minum limus sama roti pisang nantinya lagi memasak roti pisang dan ini kita tadi dari sana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan YouTube warga Banua semuanya ya ini admin posisinya ada di samping pasar Sudi Mampir baru ya di bawah kita ini ada Sungai Marta Pura ini admin mau mengabarkan sedikit suasana di Sungai Marta Pura ya perso persiang Senen ya tanggal 8 Maret kawan-kawannya tahun 2021 jadi ini siang Senen 8 Maret tahun 2021 ya sekitar jam 12 waktu Indonesia bagian tengah jadi kawan-kawan bisa lihat ini di bawah kita ini Sungai Marta Pura dan di depan kita ini kawan-kawan bisa lihat itu jembatan Pangeran Antasari ya atau jalan Pangeran Antasari kalau kesana itu tembusnya ke jalan Ayani kalau belok kanan ini tembusnya ke area jalan Lampung Mangkurat nah di bawah kita ini Sungai Marta Pura kawan-kawannya kalau ke arah sana itu tembusnya ke eh siring Kapten vertandian tembus tembus lagi ke daerah Pasarlok Bentan tembus lagi ke kota Marta Pura tembus lagi ke wilayah Pangaron sana kalau kesana tembusnya ke Muara Sungai Barito kawan-kawannya atau Pelabuhan Terisakti jadi sungai ini tembusnya ke Muara Barito ya Sungai Barito tembus juga ke wilayah laut ya tembus ke Pulau Jawa sana ya jadi kawan-kawan bisa lihat di depan kita ini kapal-kapal tidak bisa terlewat dikarenakan ada pampang ya sampah sungai yang menyangkut di bawah jembatan Pangeran Antasari mener informasi dari warga ini sejak kemarin ya kemarin sore sudah ada ini ini bukan sesuatu hal yang baru ya ini sudah sering terjadi pampang sungai ini kalau admin menyebutnya ini raba ya jadi mayoritas kawan-kawan bisa lihat disitu kebanyakan tuh ya sampah sungai kayak bambu ya dan ilung dan juga sampah-sampah yang dibuangan dari rumah-rumah masyarakat soalnya terlihat kayak plastik itu kan bukan sampah sungai itu buangan dari ini ya warga atau masyarakat yang masih belum ini ya yang masih belum mau membuang sampah pada tempatnya jadi buat teman-teman yang rumahnya di pinggiran sungai diharapkan untuk membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan jangan membuang sampah di daerah aliran sungai khususnya Sungai Martapura ini kalau saya sejenis bambu, paring, kayu itu sesuatu yang mungkin terbilang ya alami lah soalnya dari pinggir-pinggiran sungai ya kan soalnya informasi yang admin ketahui per hari ini ya dari sejak kemarin di wilayah pengharon sana itu terjadi kenaikan debit air ya beberapa rumah warga kebanjiran di wilayah pengharon sana Kabupaten Banjar dan di wilayah beberapa wilayah di pinggiran Sungai Martapura wilayah matapura sana juga kebanjiran per hari ini ini kawan-kawan bisa lihat ini pasar sudi mampir baru ya ini aktivitas pasar sore siang hari ini masih berjalan ya artinya aktivitas pasar masih beroperasi seperti biasanya nah ini rata-rata yang berjualan pakaian jadi buat kawan-kawan yang mau beli baju pakaian bisa tuh kesini nih kawan-kawan bisa lihat ini rata-rata dari bambu kawan-kawannya itu juga ada kayaknya bangkai kucing ya Nah jadi kawan-kawan ini kayak batang pisang ya kan ilung bambu ini ada dua ikor ikor kucing kawan-kawan kalau tidak salah kucing ini satu ikor kucing dua dua sama itu yang kelihatan ini bambu ya paring serampunan ini kawan-kawan bisa lihat disini untuk kapal-kapal ya khususnya paman-paman kelotok yang mau dari sungai Martapura ini ke sungai baru Barito ya tentu dari kemarin tidak bisa melewati sungai Martapura khususnya di bawah jembatan Pangiran Antasari namun ini masih bisa ke sungai Barito harus melewati jalan ini ya sungai yang di Queen ya yang temusnya di Masjid Sultan Suryansa di dekat masuknya itu di dekat Pasar Lama itu masuk sungai itu sungai lumayan kecil untuk Sanis namun sebelumnya itu sungai tentu lebih besar atau sangat besar sebelum dibangun rumah di kiri kanan sungai ini admin sekilas saja mengabarkan suasana aliran sungai yang ada di kota Banjarmaskin ya sungai Martapura itu alamayana ya Sentra Antasari dulunya itu tempat bermain tuh tempat bermain mungkin kawan-kawan admin mau memperlihatkan si pilas di bagian dari atas jembatan lah ini kita melewati area pasar kita masuk sini melihat ini WC tidak jadi kawan-kawan ini lumayan galap soalnya mati lampu Banjarmaskin versi yang ini lagi ada mati lampu ini aktivitas jual beli di area pasar berdimahampir masih berjalan nah depan kita ini area pasar atau jalan ujung murung kawan-kawan ya depan itu area pasar Malabar ini admin mau memperlihatkan ke sungai Matapura yang dari atas jembatan Pangeran Antasari ya nah nanti di video selanjutnya admin mau bikin video di area pasar inilah nah kalau kesana itu area jalan lampu mengkurat kawan-kawan ya itu hotel di sini dermaga kapal yang mau Thunder untuk karya pasar ya Nah kita tadi di bawah situ kawan-kawannya nah kawan-kawan kita awal video tadi di sana ya ini kita sudah di atas jembatan Pangeran Antasari kawan-kawan bisa lihat dari atas jembatan ini sampah-sampah sungai ya pampang atau raba yang menyangkut di tiang bawah jembatan di sini namun di bawah situ ada ini ya dilakukan juga upaya pembersihan di bawah situ ada kapal sapu-sampu raba paman lah nah ini kapal ini mau lewat cuman kayaknya tidak bisa kawan-kawannya nah di bawah situ ada upaya untuk membersihkan kapal sapu-sampu cuman berapa hari kamu ada tiga hari sudah lah tiga hari oleh kapal sapu-sampu-sampu sandar di sini ya kan di kapal disana anak-anak saya ini berikutnya dengan kawak di sana anak-anak ke sungai Baritu kata-kawa juga ya kata-kawa kata-kata kambuh ini bang kasi-kian mah kapal kak aja pada kedalah cuma harus memutar lewat sungai kuyen kan jauh menemukan jauh-jauh benar lah Oh iya soalnya kan kalau anak sungai Marta-Puraka sungai Barito lewat bawah sini iya lewat sini hujur-hujur dua berapa hari paman sudah ah tiga harian ada hari yang sudah lah eh kami gua sini pak nih yang orang sinilah eh jadi tahu kan biasanya rancak kayak ini sudah paman sebelum-sebelumnya wayahnya penyawa enak bahan mata pukul yang ini ratiknya mesin bakah Banyu Dalam Iya tak ini ratiknya matiknya timbul dibanyakan jadi hari ini dalam paman di Marta-Pura banjir di tengah-tengah mulai ulang tadi iyalah tinggi nah berarti iya tak cuman belum sampai hari ini iyalah belum sampai mungkin sore atau malam sampai ya iya boleh beli ati atau menas eh nah ini kan sampahnya bisa dijadikan jembatan kawan-kawannya ini anak-anak lewat di atas sampah masih bisa jadi kalau kayak jadi jembatan teman lah hehehe kalau dijajak Pak iya kalau dijajak jadi kedalamannya cuma kita beririn ada kedalamannya ano kedalaman sampah ini ya jadi kan anak-anak kan bajajak di atas rabak ada tenggelam rabaknya hatinya tebal paman lah ini tebal sebenarnya jadi dua harian tiga hari yang per hari ini paman lah pulun perhatikan di bulan-bulan tertentu ini dua rancak juga kaya paman dari di jembatan pasar lama bisa kadang-kadang ada eh api kaya ke sini wang yang rancang di sini untuk hari ini iya iya biasanya yang membersihkan siapa paman ini ini pernah pernah mana apa juga nama dinas perhubungan yang ada kapal sapo-sapo di bawah eh eh nah ada kapal sapo-sapo di bawah eh 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 angkat paman lah hehehe ini kerusakan ke apa aja punya malam tadi punya membuang ibar dari malam tadi sudah membuangnya iya malam tadi sudah soalnya lo dapat habar dari semalam sudah jad iyalah iya iya ngeran pian siapa pian yang kami ke sana samsuri bapak samsuri orang warga sekitar lah ewang wajah di Taman Sari ini urlun meliput suasana di sini soalnya kabarnya kan tancak sudah kalau banyak dalam sini pampan ya kan paman kalau orang banjir nyambatnya apa ini paman ini akan mudahnya pampangan pampang orang nyambatlah pampangan pampangan ya rabe sungai rabe sungai jadi rata-rata kebanyakan bambu paring paman cuman banyak juga sampah rumahan kan kayak itu sampah rumahan cuman mayoritas ibaratnya 70% kayak kayu-kayuan lah mohon pisang kayu tentu kiriman dari hulu ya kan itu kan kayak paring serampunan jadi orang banjir tuh hehehe ya serampunan sampai situ ini masih total ya harus sungai kalau lewat ini jauh-jauh ngomentau melesanakan anak-anak 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 tuh kapal janali banget memantau dapat tak baginya rapat rabanya kan kalau lihat tadi ada kapal sapu-sapu di bawah situ di bawah tinggi-tinggi bawahnya bantap gua cekulun pelawar handep turun ya ulun sini juga seru ini pangan ulun beli nah jadi kawan-kawan bisa melihat sendiri suasana di kampan sungai sini rabe paman lah nah ini ini ada kasur kawan-kawannya ini kasur nyangkut ini batang pohon yang nyangkut di tiang Jumatan Pangeran Tersari nah kawan-kawan bisa lihat suasana di aliran sungai matapur khususnya di bawah sungai atau Jumatan Pangeran Tersari sini ini hampir tertotop total ya bukan hampir lagi tertotop total ya tidak bisa lewat sama sekali persiang hari ini ya tanggal 28 Maret hari Senin ini bapak nyambang bawa bawang apa paman hingga rabe paman naik itu juga kasur kawan-kawannya ini banyak ada beberapa kasur admin lihat kita lanjut melihat suasana di dekat ramai anak kawan-kawannya ini admin sekilas memperlihatkan suasana di pampang ya kata masyarakat di pampang atau sampah sungai nah ini kawan-kawan bisa lihat di bagian sini sampai sana itu area pasar ujung burung atau pasar sudah dimampir kawan-kawannya ini jalan Pangeran Atasari admin coba melihat dari bawah Jumatan sebelang seberang sana ini Grand ya Mitra Mitra Jura orang Bahari itu Mitra ini biasanya dijadikan tempat bermain anak-anak dulunya kawan-kawannya Nah di sini siapa nih yang kawan-kawan YouTube yang pernah bermain bom-bom kar disini kalau admin sekitar tahun 2000 2004 ya 2000-an ya admin pernah kesini nih bermain disitu ini Swiss Bell Hotel nah ini ramayana kawan-kawan bisa tembusnya ini tembusnya ke jalan Ayani kawan-kawannya oke buat teman-teman kita ke bawah Jumatan kita mau lihat sampah sungai ada di bawah jembatan sini nih sampah sungai yang ada di bawah jembatan terlihat di bagian sini ini ada kapal sapu-sapu yang melakukan upaya ya upaya melakukan pembersihan cuman masih belum mampu kayaknya kawan-kawannya soalnya sampah sungai nya sangat tebal tetap amanya tadi hampir cetinggang ya apa artinya hampir satu meter ketebalannya sampah sungai yang nyangkut di bawah jembatan ini nah itu area dermaga pasar lima ya ini siring yang baru dibuat di sini ini sungai nya yang geruh lah kawan-kawan soalnya di area hulu sana eh lagi banjir dalam bajunya Hai kawan-kawan kita melihat dari sinilah Swiss Bell Hotel keren hotelnya ya di pinggiran Sungai Martapura ini kapal sapu-sapu yang mau membersihkan cuman masih belum berhasil masih belum bisa tembus kapal kapal klotok Hai adalah kuliahan sudah paman ini rabanya ini berapa hari paman sudah setahupian apa itu raba pampang udah jadi klotok ada ke laluan lah iya pelur lagi meliput nah tuas tanah di sini di sungai apa Sungai Martapura ini sidin mengunjun ini seiringnya setelah admin barusan dibangun ya ini burning out cuman kayaknya dilepas ya ada yang melepas atau lepas sendiri nih nah jadi kawan-kawan mungkin ini saja admin sekilas memperlihatkan suasana Sungai Martapura ya yang lagi terjadi pampang ya rabat sungai sehingga kapal-kapal klotok jukung paman-paman yang dari hulu Sungai Martapura ini mau ke Sungai Bariti itu tidak bisa melewati ya dikarenakan di atas atau bawah jembatan masa Jawa jembatan ini terjadi pampang ya di tiang-tiang jembatan Pangeran Besari ya itu area pasar-pasar lima kawan-kawan ya admin kurang hafal namanya itu admin bisa nyebut pasar lima ya setelah me itu ada pasar ujung burung ya pasar sudi mampir pasar Malabar pasar belauran pasar apa lagi lupa menama-nama pasarnya intinya ada lima pasar di area sini Oke jadi buat kawan-kawan YouTube warga Benua mungkin ini saja sekilas admin warga Benua melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh